Selamat datang di What Happens at the Table dan kali ini aku akan mengajari kalian cara bermain Gorinto Gorinto merupakan board game untuk 2 sampai 4 pemain Pemain akan berlomba menyusun Gorinto Memorial Srain Jepang Yang merupakan susunan batu bertumpuk dengan bentuk berbeda setiap tingkatannya yang melambangkan 5 elemen Para pemain akan mengumpulkan elemen dengan cara yang unik Tanah mendalam, air meluas, api meninggi, angin bergerak bebas dan terakhir kehampaan yang terselip diantaranya Selama permainan para pemain akan berusaha mendapatkan poin kebijaksanaan sebanyak-banyaknya dalam 4 ronde permainan Di setiap ronde akan terdapat 2 kartu tujuan yang bisa memberimu poin Ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan poin dalam permainan ini Atau kamu bisa mengumpulkan 2 elemen utama yang akan bernilai 2 poin di akhir ronde keempat nanti Pemain dengan poin kebijaksanaan terbanyak akan menjadi pemenangnya Persiapan Letakkan papan permainan di tengah meja Dan papan skor di sampingnya Pasang penanda musim di kotak musim pertama Acak 100 tiles elemen ke dalam tas dan ambil beberapa tiles lalu letakkan ke papan sesuai dengan diagram berikut Ambil 10 tiles secara acak sekali lagi dan letakkan di 10 space kosong di sebelahnya Kocok kartu tujuan dan ambil 2 kartu Letakkan kedua kartu tersebut di atas papan skor dan singkirkan sisanya ke dalam box Kocok kartu elemen utama dan ambil 2 kartu Letakkan kartu tersebut di atas papan skor Singkirkan sisanya ke dalam box Setiap pemain ambil 1 papan pemain beserta pion penanda poin dan letakkan di space 0 di papan poin Pilih secara acak pemain pertama dan berikan koin gorinto ini sebagai penandanya dan permainan pun siap untuk dimulai Permainan akan berlangsung selama 4 ronde atau 4 musim Di setiap musim pemain akan melakukan giliran secara bergantian dalam jumlah yang sama hingga tiles elemen yang ada di pinggir habis Di giliranmu kamu akan mengambil salah satu tiles yang ada di pinggir dan memindahkannya secara lurus ke atas tumpukan lain yang ada di tengah papan untuk mengaktifkan efeknya Mengambil tiles teratas dari tumpukan lain sebanyak pemahaman yang kamu miliki tentang elemen tersebut Dengan elemen tanah kamu akan mengambil tiles di bawah tumpukan yang kamu tumpuk Dan kamu bisa memilih tiles mana yang kamu ambil tanpa mengubah urutan tumpukannya Dengan elemen air kamu akan mengambil tiles teratas yang ada di pola horizontal selain dari tumpukan yang kamu tumpuk Dengan elemen api kamu akan mengambil tiles teratas yang ada di pola vertikal selain dari tumpukan yang kamu tumpuk Dengan elemen angin kamu akan mengambil tiles teratas yang ada di pola plus selain dari tumpukan yang kamu tumpuk Dan dengan elemen kehampaan, kamu akan mengambil tiles teratas yang ada di pola X Selain dari tumpukan yang kamu tumpuk Di awal permainan, kamu memiliki pemahaman 1 untuk semua elemen Contoh, kamu menggerakkan tiles elemen angin ke sini Maka kamu hanya akan mengambil 1 tiles dari elemen di pola plus ini Karena pemahamanmu tentang elemen angin masih 1 di awal permainan Di giliran berikut-berikutnya, jika pemahamanmu sudah bertambah Kamu bisa mengambil elemen sampai dengan maksimal 4 tiles di setiap giliranmu Contoh, dengan pemahaman elemen api 4 dan kamu menggerakkan tiles api Maka kamu harus mengambil 4 tiles sesuai polanya Kamu tidak bisa memilih hanya mengambil 3 atau di bawahnya jika pemahamanmu sudah melebihinya Dan jika kamu tidak bisa mengambil tiles karena tumpukan yang akan kamu ambil kosong Maka kamu hanya akan mengambil seadanya meskipun jumlahnya di bawah pemahamanmu Giliran akan dilakukan terus bergantian hingga setiap pemain mendapatkan jumlah giliran yang sama Jika kamu bermain dengan 3 orang pemain, maka setiap pemain akan melakukan 3 kali giliran 1 tiles elemen yang tersisa akan dibuang dari permainan Jika kamu bermain dengan 4 pemain, setiap pemain hanya akan melakukan 2 kali giliran Dan 2 tiles elemen yang tersisa akan dibuang Lalu setiap pemain akan melakukan scoring sesuai dengan 2 kartu tujuan yang ada Gerakan pion penanda poinmu sesuai poin yang kamu dapat Lalu pindahkan penanda musim ke musim kedua Dan isi kembali 10 tiles elemen yang ada di pinggir papan Jangan ubah yang ada di tengah Musim kedua pun dimulai oleh pemain dengan poin terendah di musim sebelumnya Diikuti posisi terendah kedua dan seterusnya Permainan akan berakhir setelah musim keempat Dan pemain dengan poin kebijaksanaan tertinggi akan menjadi pemenangnya Untuk varian 2 pemain Di setiap akhir giliran kecuali giliran pertama Setiap pemain akan memilih 1 tiles elemen yang ada di pinggir untuk dibuang di akhir gilirannya Jadi setiap pemain hanya akan mendapatkan 3 kali giliran Dan aturan sisanya sama seperti sebelumnya Kamu juga bisa mengubah susunan awal papan permainan sesuai dengan diagram alternatif ini Terdapat juga varian dimana tujuan setiap musim akan berganti jika kamu menginginkan permainan yang lebih dinamis Itulah cara bermain Gorinto Terdapat fitur tambahan tiles naga dan permain kelima jika kamu memiliki expansionnya Yang akan ku jelaskan di gameplaynya saja saat kami memainkannya Tapi untuk sekarang selamat bermain Gorinto Itu tadi adalah cara bermain Gorinto Kalau kalian penasaran dengan unboxing dan gameplaynya bisa ditonton disini Oke segitu saja dan jangan lupa saksikan video kami yang lainnya Jangan lupa like dan subscribe juga Dan tetap saksikan What Happens at the Table Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!